Pertama, saya mau sampaikan bahwa saya sangat menghormati Pak Lohut sebagai senior saya. Dan saya juga punya banyak kenangan indah, memori-memori indah. Bekerja sama erat dengan beliau ya. Dan selama 4 tahun saya di kabinet, banyak sekali saya dibantu oleh beliau. Jadi banyak prestasi-prestasi saya. Itu nggak mungkin bisa tercapai seringkali kalau bukan karena bantuan Pak Lohut Panjaitan. Jadi saya sangat menghormati beliau sebagai senior.